Pemirsa 3 dari 6 pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang warga asal Kutawaringin Kabupaten Bandung ditangkap Satreskrim Polresta, maksudnya Polrest Kota Bandung. Pembunuhan ini bermotif rebutan lahan parkir dan para pelaku tega menghabisi nyawa korban di depan keluarganya. Namun naas korban merupakan salah sasaran dari para pelaku. Ketiga orang ini berinisial EK, IS, dan YD yang merupakan pelaku pembunuhan sadis kepada seorang warga Kutawaringin Kabupaten Bandung pada awal bulan Maret lalu. Para pelaku tega menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam di rumahnya dan disaksikan oleh keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan, petugas Satreskrim Polresta, Kota Bandung para pelaku menganiaya korban hingga tewas karena berebut lahan parkir dengan seseorang di kawasan Curug Jompong. Menurut Kapolres Kota Bandung, Kombes Polisi Hendra Kurniawan, pihaknya baru menangkap 3 dari 6 pelaku pembunuhan sadis. Namun naas korban merupakan salah sasaran dari aksi keji para pelaku. Karena seseorang yang mempunyai masalah dengan pelaku tidak berada di rumah korban, sehingga para pelaku yang tengah dipengaruhi minuman keras langsung mengeroyok korban. Kasus pembunuhan yang relatif sadis ini. Dan setelah kita dalami, sepertinya memang ini direncanakan dan juga salah sasaran. Nah sasarannya bukan ini, bukan korban yang atas nama C ini. Nah ini bermacam-macam, pelakunya ada 6 orang, semua rata-rata senjata tajam. Kini petugas tengah memburu 3 pelaku lainnya, satu di antaranya merupakan aktor dari pembunuhan sadis ini. Atas nilakan keji ini, para pelaku diancam pasal berlapis dengan hukuman penjara seumur hidup. Pembunuhan sadis ini terjadi pada awal bulan Maret lalu. Korban yang tengah tertidur lelap didatangi para pelaku dan langsung dianiaya dengan sadis.